selamat datang kembali di channel youtube kb dan kali ini kita seperti biasa akan mereview apa yang sudah terjadi untuk di mpl season ke 8 week yang pertama sekaligus kita akan bikin prediksi juga untuk yang mpl minggu ke 8 minggu ke 8 season ke 8 minggu ke 2 by the way di sebelah lagi ada cornet jadi kalau misalkan dia live streaming dan suaranya masuk maafin gue karena ya balik lagi rumah bersama by the way yang kemarin itu gue udah sempet bikin prediksi sama actual what happened yang terjadi di apa namanya di pertandingannya jadi langsung aja kalau gitu tanpa berlama-lama kita akan ngecek apa yang terjadi di minggu yang pertama let's go oke sebelum kita mulai lebih jauh dengan prediksi kita juga kemarin udah sempet bikin rating ya ini ada bekasan ratingnya yang mana gue sempet menilai beberapa tim semuanya bahkan MDL MPL itu by rating dan by honest review by my opinion jadi untuk yang weekend pertama juga gue udah ada prediksi dan actual yang bener-bener terjadi gitu loh apalagi ini juga sesuai dengan poin-poinnya plus 3 plus 2 plus 2 dan ini bener-bener dikutip langsung dari at mpl.id.official jadi buat temen-temen yang pengen tau info lebih lanjut soal MPL bisa langsung follow at mpl.id.official nah kemarin itu gue ngepredik Ara Rekihoshi urutan pertama Evox di urutan kedua Biggeron Alpha urutan ketiga Alter Ego urutan keempat Onyx urutan kelima Aura Geek Rebellion Genflix itu ada di urutan ke enam tujuh dan delapan nah ini bawah-bawahnya nih gue ada ada pertandingan-pertandingannya dan juga gue udah ada nanti untuk actual dan juga prediksi yang nanti mungkin bakal gue lanjutkan untuk sekarang ini minggu yang pertama nah gue yang biasanya pake metode ya you know gue selalu pake metode PPT tapi sekarang gue pake notepad jadi muka gue jadi bisa lebih besar daripada biasanya dan ya ini dia untuk prediksi by notepadnya bener-bener keliatan gitu lah ya mana sih kamera kamera gue ada tiga sorry oke di minggu yang pertama ternyata yang actual happen apa yang terjadi sebenarnya adalah ternyata Alter Ego yang memuncaki kelasmen Biggeron Alpha di urutan kedua Onyx Esports di urutan ketiga Evoz Legends di urutan keempat RRQ Hoshi di urutan kelima Aura Fire di urutan ke enam Geek Farm di urutan ke tujuh Rebellion Genflix di urutan ke delapan dan ternyata prediksi gue yang bener adalah tiga terbawah no offense tapi gue juga gak expect kalau seandainya ini bener-bener terjadi yang bagian bawahnya doang ya bagus lah maksudnya gak semua prediksi gue bener ada yang tetap salah jadi tidak ada yang aneh-aneh atau tidak ada yang bilang ini settingan by the way congratulations buat temen-temen yang komen juga di video sebelumnya itu yang Alter Ego tiga orang gue ambil dan udah gue DM nanti mungkin bakal langsung gue kirimkan hadiah yang cepat mungkin doain aja gak ada kendala nanti juga bisa gue ini jadi bisa gue proses lebih cepat oke lanjut kalau begitu nah di minggu yang pertama kita juga sempat dihadirkan dengan beberapa pertandingan yang cukup menarik bahkan Aranki Hoshi yang sempat dia gue gadang-gadang jadi puncak rasmen oke dia sempat menang 2-0 tapi ternyata ketika dia ketemu Alter Ego dia di kalahkan 2-0 cukup menarik ketika kita menengok nanti akan ada update-update terbaru kayak kita ambil contoh let's say Hans yang ternyata dia naik ke MPL dan di MDL itu Baby turun dari MPL to MDL dibalikan Hans dari MDL to MPL lalu ada kabar juga Luminar bakal bermain mulai dari MDL start from zero dan nanti dia akan ke MPL entah dia akan main ke arah mid lane lalu si Wan nya main jungle abis itu Rack nya main tank Versic main gold lane I don't know what happened cuma banyak possibility yang akan terjadi sepertinya karena balik lagi dari free agent aja kemarin ada salah satu analis baru dari Aranki Hoshi itu adalah VL VL itu adalah pemain lama juga dulu dia sempat bermain di tim apa ya aduh gue lupa lagi VL sorry banget aduh gue pernah ketemu sama lu pas gue lagi di victim gue inget banget itu apa yang nama timnya ya ampun lupa gue ya Allah lupa banget sorry dah VL tapi dia udah pernah pernah ketemu sama gue di salah satu turnamen salah satu event ketemu bareng dan ternyata dia sekarang jadi analis di di Aranki Hoshi lah MPL terutama nah sebenarnya yang menurut gue menarik dari MPL untuk kali ini adalah dimana rata-rata dari early stage nya ternyata tidak seperti biasanya karena Alter Ego itu kan dikenal dengan tim yang emang kalau untuk dari season 4 sampai dengan season yang kelima dia itu terseok-seok dulu di early season lalu dia mulai beranjak naik pelan-pelan gitu kan nah sementara Bigger Run Alpha ini kayak masih konsisten lah dia masih ngegas juga untuk kali ini apalagi dengan Bigger Run Alpha yang menurut gue dia itu punya apa ya punya tingkat kepedean yang lebih dia kayak oke dia udah menang dua kali walaupun oke menangnya 2-1 but it's okay the point is mereka menang gitu loh mereka tetap menjaga konsistensi mereka dan Onyx Esports juga sama Onyx Esports ke season lalu mereka benar-benar ngegas dari awal mereka mendapatkan satu kemenangan dengan 2-0 dan ini adalah model awal yang bagus banget buat Onyx Esports EVOS Legends Aranki Hoshi seolah ini benar-benar jadi apa ya jadi rival rival dalam konotasi persahabatan juga apalagi kita tau kan kalau seandainya Aranki Hoshi sama EVOS ini gak bisa dipisahkan ya pertikaiannya maksudnya di kolom komentar karena itu berat banget dan gue berharap semakin kesini semakin kesana semakin bertambah minggu semakin bertambah season pendukung EVOS dan Aranki bisa lebih dewasa dewasa dalam artian dewasa beneran maksudnya menghina tuh gak perlu tapi dewasa dalam artian menghina itu gak perlu menghina itu gak perlu sama sekali dan menurut gue untuk mendukung wah itu wajib sepenuhnya jadi gue dukung tim favorit kalian tanpa harus menjatuhkan tim lain lah oke disini juga bisa dibilang 1-5 gue bener-bener totally broken banget dari peredik gue dan selanjutnya untuk di minggu yang kedua ini udah gue catat juga untuk beberapa matchnya itu udah Alter Ego lawan Rebellion Canflix lalu ada Aura Fire versus Onyx Esports di hari Sabtu ada Biggeron Alpha versus Aura Fire Geek Farm lewat EVOS Legends Onyx Esports versus Aranki Hoshi Biggeron Alpha ketemu Aranki Hoshi Geek Farm versus Rebellion Canflix oke kita coba untuk ngepredik sedikit bagaimana nanti dengan actual yang sekarang dan kita predik juga dengan apa yang terjadi nanti di hari Jumat 1 dan Minggu by the way harusnya video ini upload di hari Jumat karena gue bikinnya tengah malam habis streaming dan let's go langsung aja kita predik sekarang juga untuk jadwalnya kalian bisa langsung cek juga di mpl.id.official pokoknya jangan lupa untuk follow Instagram itu itu karena informasi official ada disana semuanya informasi dari gue mah ya cider-cider aja ya gak sih Alter Ego versus Rebellion Genflix gue ngepredik disini 2-0 yang terjadi loh pede banget gue sotoy biasa Aura versus Onyx 0-2 ya kan tumpen nih KB gak respect streamer ya konten gue sendiri soalnya gak tau kenapa gue pengen banget saya 2-1 1-2 2-1 1-2 disiap matchnya ya gak gak sih karena respect streamer hitungannya ya oke Bigadron Alva versus Aura di hari Sabtu gue disini ngepredik 2-1 karena performa Bigadron Alva juga masih belum stabil masih sering kecolongan 2-1 2-1 mereka juga menang match 2 kali juga hitungannya karena menurut gue pribadi mereka itu menang yang yang gak terlalu gampang-gampang banget lah hitungannya so well 2-1 untuk sekarang Geek Farm versus Evo's Legends cukup menarik ketika ada Hans gue bakal predik disini 2-1 karena mereka juga bisa dibilang dari Evo's I don't know power mereka apakah udah maksimal dan One apakah akan main atau jangan-jangan bakal dikandikan sama Van Strong kalau Van Strong yang main ya bahkan wow careful sih kalau begitu karena menurut gue Van Strong emang mekanical banget player-nya tapi player mekanik tuh sekarang kayak udah menurut gue power speknya minim gitu loh kayak power-power mindset map awareness dan segala macem itu lebih penting daripada beberapa hal kayak mekanik gameplay atau bahkan you know micro play ya macro play kayak split push dan segala macem sekarang lebih dibutuhkan Onyx RRQ wow gue menarik sekali kalau seandainya Onyx menang 2-1 dan tapi bukan berarti di minggu RRQ yang kita tahu sendiri kalau ketemu sama kelinci-nya bahasa dengan yang masih sama bingk-alpha kalau ketemu RRQ Hoshi selalu ada sedikit goreng-goreng disana aku akan memprediksikan disini 1-2 malah untuk RRQ Hoshi kenapa? gak tahu ya gue gak tahu dari season-season sebelumnya Bigatron kuat banget lawan tim-tim lain tapi kalau lawan RRQ kayak gak tahu mereka kayak ada pressure sendiri gitu loh jadi gue berharap gue salah disini jadi mereka bisa mematahkan kutukan tersebut ya nah Geekvamp versus Rebellion Genflix entah kenapa disini gue pede banget loh kalau Geekvamp menang jadi gue akan nilai disini 2-1 nah untuk prediksinya berarti karena Alter Ego main 1 kali bisa ada kemungkinan mereka akan tetap berada di puncak last man dengan tambahan yang tadi karena ini poinnya 2-0 artinya mereka plus 5 poin nah kalau misalkan melihat dari Onyx juga Onyx ini kan berarti nambah 2 poin dia berada di urutan kedua dia ada di 4 poin terus BTR ini menang juga 2-0 artinya dia eh 2-1 sorry dia nambah 1 poin artinya dia punya 4 poin eh 3 poin disini sorry lalu Geekvamp versus Evos Evos ini dia nambah 1 poin dia mungkin akan bisa kita bilang naik 1 peringkat karena ya disini kan ada Alter Ego disini Onyx disini BK Trom disini Evos masih Evos lebih tepatnya tapi karena RRQ juga naik dan poinnya 2-1 jadi tidak ada perbedaan poin yang signifikan disini kecuali kalau misalkan ini terjadi berarti Evos bakal kesusul hanya dengan perbedaan 1 saja ini Cornet kenapa lagi what the fuck Cornet tiba-tiba manggil gue disamping terus kayak dia screaming all the way karena ini sekitar jam 3 5-4 pagi dia kayaknya takut sih gue sih cuek aja Onyx RRQ yang tadi gue bilang karena walaupun kalah sekalipun mereka minus 1 plus 1 berarti disini RRQ tidak mengalami perubahan yang signifikan kecuali balik lagi kalau Evosnya kalah juga berarti ada gesek-gesekan poin tidak terlalu berbeda jauh nah Geek Farm sementara itu melenang melawan Rebellion Genfrix yang artinya dia akan naik satu peringkat ketimbang teman-teman dari Aura Fire karena dengan ya you know dari perbandingan poin-poinnya dan juga dari perbandingan match yang sudah mereka mainkan jadi prediksi gue untuk besok yang sotoy-sotoy ini adalah Alter Ego Onyx Esports di urutan kedua lalu Bigatron Alpha ini ada di urutan ketiga Evos Legends masih ada di urutan keempat Aran Kyohoshi ada di urutan kelima yang keenam ini malah ada teman-teman dari Geek Farm yang ketujuh ada Aura Fire yang kedelapan ada Rebellion Genflex ini pelakunya sini-sini lo kenapa teriak-teriak gue lagi bikin konten kenapa yaudah sih cerita horror doang kan cuma cerita gak tahu gak tahu sih ya sampai selesai upload gue sorry atas teman gue yang penakut disana walaupun dia ganteng banget oke gue bakal menunggu apa yang terjadi di actual tapi untuk dari soto-soto end pointnya berarti disini adalah plus 5 Onyx Esports ini adalah plus 4 lalu Bigatron Alpha ini adalah plus 3 berarti ya gak sih plus 3 plus 3 dia nambah 1 point tapi kehilangan 1 point wow kalau ini kayak gini berarti malah tetap plus 2 Evos Legends ini karena tadi dia plus 1 artinya berarti dia kalau misalkan menang dia akan plus 1 juga jadi plus 2 juga bahkan bisa naik satu tingkat di atas Bigatron Alpha tapi head-to-headnya masih kalah by the way lalu kalau Ara Kihoshi menang 1 kalah 1 dia cuma 0 dan berarti poinnya masih 0 disini masih stabil Geek Farm sementara itu yang tadinya minus 3 kalau seandainya dia disini kalah dia jadi minus 1 minus 4 dan disini menang jadi minus 3 tetap ada di minus 3 berarti Aura Fire bertambah permasalahannya kemarin dia minus 2 dan disini kalau misalkan dia kalah lawan Onyx dia bakal minus lagi minus 2 lagi dan ditambah dengan kalah sama BTR jadi minus 5 dan ini kalah minus 5 Rebellion Genflix yang udah kalah di minggu sebelumnya minus 3 ditambahin lagi minus 2 jadinya minus 5 dan ditambah lagi dengan kekalahan ketemu sama Geek Farm jadinya mereka ada di minus 6 dan ini adalah prediksi gue untuk di minggu yang kedua kita akan nunggu actualnya akan seperti apa dan gue berharap ada beberapa yang tidak sama persis karena ini kalau misalkan sama persis semua ya minimal salah satu Geek minimal salah satu please minimal salah satu karena kalau salah satu itu minimal kayak let's say Aradaki Hoshi naik ke atas jadi EVOS aja ini urutan kelima jadi gak bener-bener sepedunya sama persis dan kalau misalkan temen-temen silahkan tulis di kolom komentar nanti gue bakal pinjet di bawah kalian prediktim mana yang kira-kira bakal berada di puncak kelasmen kalian boleh banget untuk puncak kelasmennya doang karena gue bakal ngambil dari puncak kelasmennya doang dan jangan lupa cantumkan Instagram kalian gue bakal cuma ngambil dari cepet-cepetan jadi kalau misalkan kalian komen pas hari minggu yang mana itu adalah up to date untuk bracket-nya atau standings-nya gue gak bakal terima jadi gue bakal cari yang paling atas cari yang paling actual cari yang paling bener-bener di urutan pertama dan menurut gue gue akan alter ego menurut gue akan berada di puncak kelasmen ini sumpah korna korna takut itu pokoknya buat temen-temen jangan lupa untuk komen di bawah like, share, subscribe juga boleh dan jangan lupa untuk tetap ikuti prediksi gue karena ini masih minggu yang kedua dan satu file ini bakal gue compile dari keseluruhan karena dari rating minggu yang pertama match week yang kedua sampai dengan nanti minggu yang ke-8 bakal gue save di satu folder yang sama dan itulah dia untuk prediksi gue di minggu yang kedua jangan lupa untuk tetap bahagia dan kemudian see you guys on the next video ya maybe stay KB sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax